What's up everybody, jumpa lagi dengan Riki disini di game Monster Hunter Gen. Ultimate atau Monster Hunter Upper Closed Dan untuk video kali ini aku bakalan ngelawan Lava Sjord Lava Sjord dan letaknya di Volcano Terus untuk makanan seperti biasa, buff attack sama nambah abnormal status attack Seperti biasa ini seperti kemarin juga, jadi ini sedikit analisis saja untuk monsternya Supaya teman-teman yang nonton video jadi bisa lebih gampang Disini ambil basic suppliesnya, map dan untuk item yang harus dibawa itu Pertama sonic bomb sama cool drink Nah karena Lava Sjord ini hampir sama dengan Lava Sjord Ya bedanya dia cuma di lava berenangnya, kalau Lava Sjord kan di air Oke jadi untuk skip saja Ini kebetulan di tempat awal ya, biasa dilempar kemana-mana Nah jadi Lava Sjord itu ada di area 9 Dia nggak kabur jauh-jauh, area 9 sama 10 doang Nah jadi kalau kalian mau ngelawan Kalau mau pakai persiapan dulu Itu bisa di 10, terus masuk ke 9 Untuk gerakannya juga nggak terlalu banyak yang Apa ya Menyusahin ya Lebih susah lawan plesiod Dibanding lawan Lava Sjord Karena dari segi kirakan juga Lava Sjord ini lebih gampang dipredit Dibanding plesiod Yang kadang-kadang rada-rada Susah ditebak Nah ini guna sonic bomb Nah jadi Kalau misalnya dia lagi nyelam Lebih baik kita mendekat ke dia Karena kalau menjauh Itu bakalan Disembur dia pakai batu ya Yang bisa kalian lihat tadi tuh Itu malah lebih berbahaya Kalau kita menjauh dari dia Biasanya kalau Lava Sjord ini Habis dia ngesot-ngesot Kayak tadi tuh bisa kalian lihat Itu dia bakalan ngebasin ekornya 2 kali Jadi kalau misalnya dia ngelewatin kalian Pas dia lagi ngesot-ngesot seperti tadi Lebih baik Kalian menjauh dulu dari ekornya Baru masuk ke serangan Kecuali kalian punya Kecuali kalian Ya pakai Valor kan Mungkin lebih Gampang untuk nge-dodge Kalian bisa gunain Valor dodge Kalau aku pribadi Lebih milih Ngelak Karena aku juga Belum terlalu pasti gunain Counternya Kalau misalnya Cepat seperti tadi Kan dia ngebasin ekornya cepat Kan dia ngebasin ekornya cepat Nah disini awal-awal aku Masih rada bingung Tentuin timing Pas dia lagi ngebanting badan Nah kayak gini Dia bakalan ngebasin ekornya 2 kali Jadi lebih baik Menjaga jarak dulu Tapi kalau kalian mau mencoba-coba Silahkan dicoba Counter Kalau misalnya kalian pakai longsword Valor ya Nah juga gigitannya Lavasin ini Tidak menyebabkan menggantuk Kayak obat demam ya Menyebabkan menggantuk Dia menggigit Ya biasa aja Terus gerakan hipchecknya juga jarang Gerakan yang paling sering itu Dia banting badannya Sama juga kibasan ekornya itu Mutar juga Lebih jarang Terus ada kondisi juga Dimana kita gak bisa gunain Sonic bomb pas dia nyelam Gak bisanya tuh saat Dia lagi mode marah ya Nah mode marah bisa kalian lihat tuh Ada api-api di mulutnya tuh Dia lagi mode marah Setiap dia habis banting badan gitu Biasanya Dia langsung nyerang tuh Kalau gak hipcheck Dia bakalan digit Jadi ya kalian bisa bersiap-siap Mengantisipasi serangannya dia Seperti ini Dia bakalan nyerang habis itu Biasanya seperti itu Nah ini karena dia mau nyelam Itu makanya dia gak nyerang Nah misalnya dia tuh Dia bakalan nyerang Habis dia banting badan Kecuali dia castingnya Castingnya tuh agak lambat Dia bakalan Menggeliat-geliat gini ya Nah jadi Cuma itu aja sih Penjelasan untuk lapas shirt Gak terlalu ribet juga Melawan dia Lebih ribet ngelawan Flash shirt Dibanding ngelawan lava shirt Lo bilang pribadi Dan juga untuk senjata Dia lebih lemah sama air Karena ya bisa Kalian sendiri juga kan Dia akan api Lava Otomatis Lawannya ya air Jadi rekomendasi Pakai senjata air Elemen air Maksudnya bukan senjata air Jadi kalian Kira pistol air lagi Untuk posisi aman Aku kurang yakin juga Kalau aku lihat-lihat orang Biasanya dia ngambil posisi Di agak ke belakang ya Di antara kaki dan ekornya Jadi di bawah Pas di bawah ekornya lah gitu Tapi dia tetap menyerang kakinya Karena cuma kakinya yang bisa diserang Kalau pakai melee ya Karena Ukuran monsternya juga gak kecil gitu Besar Tinggi maksudnya ya Jadi agak susah nyerang Kalau misalnya pakai Tombol A Kalau untuk pengguna long sword Tapi aku sih Biasanya Lebih Menjaga jarak aja Kalau misalnya valor udah aktif Valor meter udah penuh Udah masuk valor mode Aku biasanya lebih Suka jaga jarak Untuk antisipasi serangan Serangan berikutnya Pake Serangan Apa sih namanya Swing attack ya Yang X plus A Nah gitu Ini Gunanya Sonic bomb maksudnya Bukan soft bomb ya Sonic bomb Karena bakalan hobi nyelam-nyelam Nah ini masuk ke mode Rage Dia nya Di pas mode Rage ini ya biasa Ini basi negor 2 kali Gampang nebaknya dibanding Pressure pro pressure tuh Agak-agak Agak-agak gak terduga aja Gerakannya Kadang-kadang tiba-tiba Dia Timpasin ekor Kadang tiba-tiba Dia Ngesor-ngesor Gitu kan Kalau ini lebih Simple sih Lebih gampang ngelawan ini Dibanding ngelawan Presion Nah Kalau aku belum pribadi Nah Dia udah mulai lelah Kita mulai Ehm Mau meninggoy Jadi ini videonya Aku cepatin dulu Nah Dia udah mulai ngantuk Udah bukan udah mulai ngantuk Udah tidur malah Jadi zonanya dia itu cuma Dari 9 sama di 10 Setahu Seperti itu ya Kecuali mungkin kalian Nyerangnya agak lambat gitu kan Mungkin dia bakalan Hobi lari-lari Jadi Untuk ngelawan Lavasatnya Enggak terlalu sulit Apalagi kalau misalnya Senjata kalian udah cukup mumpuni Ini cukup bagus Ehm Terus elemen juga tepat Kalau misalnya Kayak pengguna Charblad mungkin Enggak terlalu berpaku Pada Ehm Apa namanya Pada Elemental ya Nah disini aku sebenernya Agak ragu Aku mau pake Ehm Counter apa dodge Tapi karena udah kebiasaan Makai dodge Di Kibasan ekornya Jadi Aku Milih pake Valor dodge Nah Selesai Oke Jadi Sampai disini dulu videonya Untuk equipment standar Cuma Ehm Aku gunain Ini Elemen yang air Dan Masih Dipake channel Taur Masih setia sama channel Taur Oke Sampai disini videonya Thanks for watch Like Kalau kalian suka Disikalkan channel Kalau kalian suka Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Ehm Supaya Yang nonton rame ya Pengennya sih gitu Dan juga Kalau untuk kalian yang pengen tau update video selanjutnya Silahkan subscribe Dan jangan lupa juga Ehm Hidupkan Ehm Lambang notifikasinya Lambang loncengnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax